Hai guys balik lagi bareng kita di items informasi ke teman-teman milenial masih ngebahas soal Korea kali ini kita akan ngebahas tentang dramanya nah yang pasti paling kalian suka kan di tengah kuarantin Corona apa sih bisa kalian lakuin selain nonton 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 yang olahraga nggak aku itu nggak usah queer ya tapi emang kita sebagai manusia tuh suka banget loh drama iya entah kenapa karena kita hidupnya gitu-gitu aja dengan kita nonton drama tuh kita mikir kayak wah dunia lebih menyenangkan ya lebih seru ya lebih seru dunia fantastis tapi kalau ngomongin soal K-drama ya emang identik dengan ini sih unsur-unsur yang romantis gitu kan nah kayak eh salah satu favorit drama aku tuh ini was wrong with Secretary Kim Oh ya emang itu pada masanya ratingnya tinggi banget sih aku pas pertama kali nonton online itu ya aku tahu itu karena pemainnya cakep atau tertarik plotnya ada di rekomendasi jadi kepo gitu kan awal-awal aku kayak kayak males banget nih buat nonton kayak drama aku dulu orang kayak gitu tapi semenjak nonton satu episode dua tiga eh bagus juga ya jadi ini nonton judul-judul yang lain gitu karena saking bagus ya gitu jadi emang menarik sih maksudnya mereka tuh totalitas kan dari mulai pemilihan tokohnya pemainnya terus kostumnya kostumnya niat banget loh terus abis itu setnya juga ya terus kadang kasih kayak efek-efeknya itu juga totalitas banget bener banget kalau plotnya juga bagus sih bagus-bagus jadi ini kayak emang sudah setara ya dengan Hollywood gitu iya bisa banget sih dibandingin bener-bener nah nih di segmen kali ini kita akan membandingkan nih K-drama dengan Hollywood Dua-duanya bagus ya kan tergantung selera kan balik lagi Bener aku juga pecinta Hollywood sih aku juga pecinta Korea-korean K-drama jadi aku tuh lebih suka yang genrenya malah bukan romance atau drama aku suka stranger from hell itu horror tentang jadi itu ada satu orang mau kerja di Seoul kalau nggak salah terus abis itu dia tuh nggak ada uang untuk beli kosan yang memadai karena laptop dia rusak terus dia akhirnya ngekos di satu kosan yang emang tetangganya semua aneh ada yang gila ada yang suka ketawa kayak gitu-gitu dan itu episode-nya nggak sebanyak K-drama cuma serem banget bener-bener serem banget tapi jadinya nagih sekarang kita penasaran ini gimana ya kira-kira mati nggak ya hidup nggak ya kayak gitu oke oke jadi aku juga baru tahu tuh ternyata kayak drama tuh nggak hanya romantis-romantis ada juga yang temanya horror gitu ya aku nggak tahu ya kenapa tuh aku suka banget yang romantis-romantisan kayak terus juga yang komedi-komedi romes gitu lupa kali rasanya ada pasangan iya itu dia aku tuh membayangkan aku menjadi salah satu karakter disitu ah betul dia sebelum tidur tuh ada halusinasinya dulu kan nah itu dia pas mimpi, wah inilah banget iya 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 tiba-tiba bangun ah aku Captain Ri ah ha 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 itu caranya nonton drama Korea iya 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 tapi karena aku juga gitu kalau aduh kayaknya butuh sedikit siraman romansa gitu aku biasanya nonton drama Korea tapi yang enteng-enteng kayak waktu itu aku nonton Weightlifting Fairy tau gak? ah belum belum nah itu seru itu enteng nggak berat plotnya terus si Lee Minho yang sama Putri doing tadi namanya apa itu The Legend of Blue Sea itu juga seru Aduh ya karena ganteng sih iya iya jelas lah kembaran aku kita tuh sebenarnya ini kembar terpisah dalam rahim iya siwon udah Lee Minho udah siapa lagi kalau Hollywood sukanya apa kalau Hollywood tuh aku senengnya yang temanya justru kayak thriller gitu kayak Breaking Bad aku pengen banget nonton itu tapi belum sempet-sempet kamu harus nonton tuh itu tentang jadi ada guru chemistry yang difonis kimia iya kimia guru iya oke translate aja karena kalau ngomong chemistry tuh seperti hubungin aku dengan kamu gitu iya tapi kadang menyatu kalau ini iya kadang gak bisa tapi ngomong-ngomong soal yang tadi ya karakter ini jadi karakternya namanya Walter White itu guru kimia yang difonis kanker oh oke nah dia kan karena seorang guru jadi gajinya biasa aja kan nah dia tuh tidak ingin membuat keluarganya khawatir oh oke karena dia dulu adalah tapi keluarganya tau dia kanker? tau oh tau eh sebelumnya dia belum tau tapi akhirnya dikasih tau kan nah karena tidak membuat panik dia akhirnya membuat ini ramuan meds itu jadi kayak drugs gitu lah ya kan oke menyembuhkan diri? enggak itu dia jualin untuk perobatan kemoterapinya dia oh wow tapi ujung-ujungnya tuh dia jadi ini drug lord gitu ngomongnya breaking bad? iya jadi mafia mafia distributor narkoba itu juga nontonnya Netflix ya? itu seru banget sih ya bisa di Netflix atau di website lain terus juga kalau romance? kalau romance itu aku sukanya how I made your mother just like how I made my future iya oke yang mungkin akan nonton di sini bilang aja oke iya how I made your mother terus di office oh yang komen-komen itu aku suka banget iya kalau kamu apa? kalau aku nontonnya you you wah itu juga aku suka tuh sebenernya kan dia romance kan cuma rada emang psikopat sih bukan rada emang psikopat jadi kayak lebih banyak twistnya gitu iya simple aku suka sih nonton-nonton gitu iya jadi yang fokusnya tuh kayak di romance ya romance itu bubunya aja gitu aku udah nonton ini belum? yang the end of a thing word ah itu mau cuma belum-belum kayak nah-nah-nah itu kocak sih sama genrenya kayak psikopat juga oh psikopat juga iya psychological thriller kayak gitu oh aku kira komedi tau itu komedi juga tapi itu lucu iya jadi jadi pemeran utamanya ini dia memang ada gangguan gitu kan oh iya tapi dia ketemu temennya ini yang dia suka yang cewek yang cewek dia sebenernya liatnya pengen ngebunuh itu oke cewek itu ini gak spoiler langsung aja kan iya 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 jangan deh nanti kalian tinggal tinggal antara sendiri itu biar bikin penasaran bener 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 tapi dari Hollywood dan K drama tuh ya punya keunikannya masing-masing ya iya betul bener sebenernya gak begitu bisa dibandingin sih karena ya gitu beda banget kan beda banget cuman ya gitu sama-sama bagus tergantung selera kan bener bener cuman yang aku suka dari seri Hollywood mereka lebih kejam gitu loh gak nanggung ngerti gak sih gak kalau Korea tuh rada di pelan-pelanin gitu loh kejamnya kayak slowly ntar tiba-tiba gini gitu kalau Amerika tuh udah deg 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 oh karena ini mungkin jadi ngos-ngosan gitu karena ini karena budayanya juga iya iya kan dan ningkatin perfilman kita juga karena kayak banyak yang jadi terinspirasi kan iya influence-nya dari dari set upnya bener terus baju-bajunya K drama dan juga Hollywood tentunya iya betul waduh mungkin kalau nyari romance orang bakal nyari K drama gak sih tapi nyari kalau yang thriller horror gitu-gitu bakal ke Hollywood action-action-action gitu ya Hollywood itu rekomendasi aku sih cuman kalau kalian sukanya terbalik juga gak apa-apa nah kira-kira kalian tuh suka kayak drama apa atau film Hollywood mana yang kalian lagi tonton dan kenapa penasaran sih iya 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 nah kalau aku juga selain film Hollywood ternyata juga ada film kayak Thailand kalau Thailand aku mungkin yang film gajah itu ya apa film gajah? yang itu loh yang yang kong fu gitu aku lupa namanya gak tau tonton Nandya di mana itu film film jadul sih film jadul sih mungkin hanya anak-anak tahun 90an yang tahu ini bukan Krishna bukan oke tapi aku mau ngebahas yang ini yang sempet ngetrend tuh dari Spanyol oh money highs oh aku nontonnya elit kalau kamu nontonnya elit ya aku nontonnya elit malaya iya beberapa aktor yang di money highs juga main di elit ya betul beberapa tokoh yang di money highs kan main di elit iya di elit dia ngeselin dia gak lanjut nonton money highs gitu karena aku baru kesel lama pemainan iya cuman money highs bagus banget sih plotnya iya jadi film-film Eropa juga udah mulai bagus ya kayak tadi ya oke tadi cukup ya kita membandingkan Korea dan juga Hollywood jadi makin banyak preferens buat nonton nih selama kuarantin bener bener udah kehabisan Korea ada Hollywood udah kehabisan Hollywood ada Korea atau ada Spanyol ada Thailand ada Cina juga loh wih banyak aku sempet nonton Cina juga iya film-film Cina juga asik-asik gitu kalau aku sukanya yang komedi-komedi betul kalau Cina jago tuh komedi-komedi romansnya walaupun karena kocak aneh juga tapi gak apa-apa akhir-akhir aku nonton itu kamu hasil oh gak kaget sih gak kaget itu aku baru kok selera umurnya begini kan iya iya umurnya udah gitu iya Steven Chow, Jackie Chan iya seperti itulah oke guys kira-kira kalian tim mana kayak drama atau Hollywood atau dua-duanya iya kan tapi ya gitu lah ya semuanya sih bagus ya kita memang harus tergantung selera bener-bener tapi jangan menonton juga ya kayak maunya ini-ini doang wah aku kaget drama kaget drama aja ngomong Hollywood Hollywood terlalu mainstream atau kalau takut Korea tuh terlalu romance terlalu apa sih istilahnya cheesy kalian bisa lihat yang sih stranger from hell terus sekarang tuh ada kaget drama namanya extra curricular itu juga ada di Netflix itu tentang beberapa anak-anak yang kalau sebenarnya di SMA mereka keliatannya gak apa-apa tapi dibalik itu mereka tuh seseorang gitu ada yang kerja jadi apa ada yang sebenarnya dia punya tekanan keluarga gitu itu keren banget wih keren banget romansnya cuma senyut senyut oke jadi banyak banget ya genre k-drama yang gak hanya romantis tapi juga ada yang action dan thriller betul banget dicoba oke jadi gimana guys sudah mulai ingin ganti preferensi dari romance ke selera nyata ya ya atau tetap berbucin-bucin seperti aku hahaha gak apa-apa oke yang jelas kita akan kembali lagi jadi jangan ke teman-teman tetap di ITEMS informasi ke teman-teman milenia ya 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 ya